disitu perbedaan iman kita kawan, disitu perbedaan iman kita kawan itu pernyataan Yesus 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 ngaku tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri iya sampai situ, sampai situlah pemotongan pembicaraan kamu yang kamu keluarkan dia di Al-Quran karena kenapa? Al-Quran apa? itu bukan Al-Quran itu Yohanes 5 ayat 30 Al-Quran, gimana? kau percayai? aku percaya sama kau, kau percayai Yohanes 50 ayat berapa tadi? ini bukan masalah saya percayaan atau tidak, bos Yohanes 5 ayat 30 makanya kalau ke gereja Alkitab jangan dikatakan doang dibaca Yohanes 50 ayat 30 oh, gimana ada Yohanes 50? ah, kau ini ngacu apakah Yesus setelah menjadi firman dapat menerima firman? jelas, karena dia manusia dia manusia, sempat saja manusia dia manusia, dia 100% manusia, dia 100% Allah itu tidak berulnya disitu tidak masuk akal dia, bukan manusia ya kawan agak, tidak sama dengan manusia Yesus itu 100% manusia, 100% tukang itu tidak berul, tidak ada ayatnya tidak berul, tidak ada ayatnya tidak ada ayatnya Yesus 100% Tuhan 100% manusia kalau, kalau ada ayatnya Bang Anda kalau ada ayat, saya ngesot 100 kilo bang Anda, kalau ada ayatnya, saya ngesot 100 kilo, ngerti? oke, Bang Anda, sebut, sebut di mana ada ayatnya kalau Allah peratur di Indonesia, saya akan ucapkan, 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 kata saya kok, kok, kok aneh, cuma kalau kamu mengatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan Anda sedang menipu saya bagaimana saya menipu kamu? buktikan ayatnya, kalau kamu tidak nipu buktikan ayatnya saya sama dengan bukti sama pertanyaan kamu, udah pertanyaan saya tujukan Allahmu secara real sama saya kan itu, 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 itu sama dengannya gitu dong kamu ini tadi menipu saya ya begitu saya minta in bukti kenapa ngeles bukan ngeles, kawan udah siapa yang memelayani silahkan bukan level saya nih menitamu aja suruh datang kemarin untuk menghadapi saya jangan kamu, kamu belum apa-apa kalau bisa bang di atas abang lagi bang datang jumpa saya itunya dia dia kalau bisa di atas abang lagi lah kamu ngerti bibel aja enggak gimana sih kenapa ngetik bibel aja satu rakyat bang dan yang di google itu itu bukan hari tadi hari tadi hari tadi saya enggak buka-buka bibel loh kok kamu bilang saya cuma tahu iya iya mau tapi bukan gitu caranya gini-gini caranya bang gini-gini bang Ardi bang Ardi tolong carikan melawan yang saya padan dengan saya pengarji kalau itu maka saya ini apa ya pak jadi Yesus bang artinya pada diri Allah itu sudah tidak ada firman karena sudah jadi Yesus tapi kenapa Yesus masih terima firman kenapa kamu tidak mempercaya Yesus Tuhan itu serba bisa bisa menjadi Yesus bisa menjadi anak manusia bisa dia menjadi malaikat bisa kenapa kamu saksikan dengan Yesus eh dengan Tuhan jadi ini jadi ini ini kawan benar-benar saya ganti sama bang Masa anda anda diem dulu coba saya tanya bang Masa bang Masa bang Masa bentar-bentar bentar-bentar saya ingin jawaban bang Masa anda anda enggak ngerti yang saya tanyakan bang Masa anda-anda diem dulu anda diem atau saya turunkan saya mute saya diem yaudah anda diem bang Masa firman yang bersama-sama dengan Allah sudah jadi Yesus pertanyaan saya Yesus menerima firman mana lagi kalau saya tuh kurang paham kalau seperti itu bang kalau buat saya tuh Yesus itu Adam kedua gitu aja bang ciptaan baru gitu nah kalau anda mengatakan ciptaan berarti bukan firman jadi manusia tetapi adalah Allah berfirman jadilah manusia betul saya lebih suka pakai isilah Tuhan beranak bang Tuhan mempunyai anak ya begini-gini saya bantu Ustaz Sugi saya bantu Ustaz Sugi kasih paham bang David ya pelan-pelan ya gini oke coba didengarkan ya bang David maksud Ustaz Sugi itu begini kan ya firman ya firman itu kan telah menjadi manusia firmannya firman itu firmannya siapa yang menjadi manusia firmannya bapak kan iya kan arti gini bang firman jangan dulu jangan dulu bapak jelaskan kita segerti dong firman itu apa bang ucapan kan iya nah firman itu itu sudah menjadi manusia kan oke nah berarti sudah tidak ada firman lagi kan karena firman yang sudah ucapan tadi itu sudah menjadi manusia maka sudah tidak ada firman lagi betul gak enggak lah bang oh enggak kalau anda menjawab tidak maka itu artinya Tuhan menciptakan Yesus dengan cara berfirman kan pemikiran kan pemikiran manusia gini aja kita pakai pemikiran manusia gini kalau kamu memperintahkan contoh yang saya bawa ya kamu kamu harus sama anak ndu kamu bilang gini kamu adalah keturunan Widoyono sampai kapanpun kamu keturunan Widoyono tetapi bukan Widoyono yang di atas tumbang di bawah tetap Widoyono jadi gini ceritanya tapi Widoyono tidak jadi anaknya loh kok gak jadi Wid gini Widoyono jadi anaknya tetapi Widoyono ini bukanlah dia mantan presiden kita iya entah Widoyono tukang tukang sabun bukan masalah jadi gini loh tapi susu-susu mau menyebabkan teman-teman dibawa pegangan ya teman-teman dibawa pegangan ingat ya konsepnya kalau kamu pakai itu artinya Widoyono sang bapak punya anak ya menurunkan orang yang lain enggak lah bang Widoyono nya tetap itu kan tadi kan ingin pemikiran kita gini bang satu printah tetapi satu kata tetapi yang memberitahkan ini artinya dia yang katanya priman itu adalah perkataan bang disebutkan akan ada datang bagimu anak Tuhan juru selamat nanti ayat abang cari abang namun wassal kitab pasti abang tahu itu ayat ya lukas 2 ayat 11 hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud iya dikasih tanda-tandanya abang pertama dia lahirnya bagaimana hidupnya bagaimana bukan masalah itu yang dipermasalahkan bang sebenarnya firman bapak ini ada berapa sih bang kalau abang ragukan Tuhan itu bisa berfirman bisa dia ada 3, 2, 1, dan 4 kenapa abang ragukan justru saya yakin Tuhan itu bisa berfirman dia menciptakan dengan cara berfirman makanya oke ketika Yesus ketika Tuhan berfirman jadi Yesus bukan berarti kemampuan berkata-kata itu yang berubah jadi pribadi lain oke saya tanya abang abang mempercayainya Allah itu bisa 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 berapa dan bisa jadi apa aja oh tidak gak percaya abang enggak gini saya jawab oh iya Tuhan ya itu tidak mungkin berubah jadi apapun kenapa bukan saya yang melarang bukan saya yang menghalang-halangi tetapi sifat Tuhan yang membuat dia tidak bisa menjadi berubah apapun sifat apakah itu sifat kekal kalau dia berubah artinya Tuhan tidak kekal di dalam Yesaya 43 ayat 10-11 engkau lah saksi-saksiku sejak dulu kalah engkau tahu tidak ada Allah terbentuk sebelum aku dan sesudah aku tidak ada Allah terbentuk saya ulangi pertanyaan jangan diselah saya bentar bentar bang bentar bang bentar bang Yesaya 43 ayat 10-11 Tuhan mengatakan tidak ada Allah terbentuk sesudah aku artinya tidak ada Allah baru tidak ada Allah bentuk baru oke ya saya mau tanya tadi saya bisa setelah tadi abang abang percaya tidak Tuhan bisa jadi apa saja dan Tuhan mahatau dan mahabisa abang percaya tidak itu saya ya sudah saya jawab tadi Tuhan tidak mungkin jadi apa-apa mahatau karena Tuhan itu mahatau oh iya Tuhan mahatau mahabisa mahabisa oke tapi kalau berubah tidak karena akan menyalai sifat Tuhan apa sifat Tuhan yang mana yang akan dia langgar yaitu sifat kekal abang pelajari Alkitab kan abang tahu kuasa Alkitab iya 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 betul-betul abang tahu kisah Lucifer iya saya 14-12 kenapa abang tahu kisah Lucifer iya sang bintang timur dari mana jatuhnya dia dari surga bagaimana orang bisa berdosa di surga karena nah Tuhan mahatau Tuhan mahatau dan mahabisa kalau anda bertanya kepada saya ya di dalam pengerjaan islam malaikat gak bisa berdosa tapi bagaimana berarti itu kan itu kan bisa tetapi itu kan itu kan itu saya yang saya percaya emang saya percaya dengan bibel itu tidak saya percaya saya percaya kan tadi kan emang pelajaran kita tapi abang tidak percaya Lucifer itu jatuh dari surga enggak oke jadi supaya dapat dapat intinya sama kayak gitu bang sama kayak gitu kalau abang tidak mempercaya Yesus ini bagaimana dia Tuhan ini memfirmankan dia bisa menjadi Yesus setelah Yesus ditanya orang Yesus ini kan anak disunat eh Tuhan kalian dipotong Tuhan kalian mati jadi Tuhan kalian dimana ya sama kayak tadi gitu sama kayak tadi abang mempercayai Tuhan itu mahabisa tadi di bibel abang udah percaya tentang Allah tetapi abang tidak mempercayai Allah itu mahabisa dan tidak bisa gitu gini Yesus ini Yesus maha kasih di kristen maha kasih dia bukan pengikat tapi itu maha kasih dia maha kasih katamu Yesus maha kasih iya oh coba ini menunjukkan Yesus maha kasih enggak ya ada orang minta tolong anaknya kerasukan setan malah disamakan dengan anjing oleh Yesus apa itu maha kasih tapi kalau kita buka ayatnya menti bang panjang cerita ini tetapi misalnya itu enggak abang panjang saya tahu misalnya saya tahu itu dibaca dari ayat 22 sampai ayat 27 matius 15 gantung ceritanya ya dapat ini cocok lagi ya abang kejam kejam itu kan ayat iyalah iya belajar baca kita sesuai ayat yang ditulis jangan loncat bang ini siapa yang baru datang ini anda belum tahu siapa saya ya bukan membawa damai melainkan membawa pedang kasihnya dimana iya ada saat membawa pedang bang tetapi gini abat enggak asli dong kalau saya tanya ayat quran kamu akan nangis oke ayat quran apa coba dibacakan ayat quran yang kamu sebut ayat quran ya berkawas kalau terjemahan lul berantap runtuh enggak bisa buktikan eh buktikan terjemahan lho kamu menyebut ayat alfathya satu dan dua buktikan kamu alfathya satu dan dua baca bunyinya seperti apa baca 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 ayat kitab satu kamu yang enggak ngerti alkitab tapi mau bahas alkitab kamu kamu mengatakan saya enggak ngerti alkitab ayo kita open camp debat tanpa buka bibel tapi harus bisa menunjukkan siapa yang lebih paham yuk bentar bang 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 david ini ada orang sombong saya tantang anda ayo open camp silahkan tanpa buka bibel ayo ayo enggak enggak cara kamu pilih pilih ayat itu tanda kamu itu bobot kita pun juga pendeta dan pastor mau mencomet ayat untuk mendoktrin kalian kita di kristen mengadah guru bang enggak 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 bang dar bang sama kita kristen tidak ada guz tidak kiai tidak haji sama kita peneta jurusologi tidak ada sama kita doktrin pemahaman enggak aku cocok oke 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 kalau tidak ada doktrin coba sebutkan gini ya kalau tidak ada doktrin kamu menuhankan Yesus itu berdasarkan perintah siapa ayolah sendiri bang dimana ayatnya harus abang harus ya harus tapi kalau ayat satu ayat satu ayat satu ayat saya sejarah sama abang itu enggak cukup sebut saja sebut saja oh enggak ada itu maksud ayat sama dengan ini itulah yang namanya doktrin ajaran bapak-bapak gereja ini bang anda dari perbuatan aku 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 satu lembar apa aku tahu aku dari perbuatan boleh saya jelaskan aku 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 dulu judul di atas ya yuk Tuhan Nek Yesus dan Bjebul anak penunjangnya nanti di tumatius 12 22 sampai 3 ada lanjutannya lagi di atas karena gimana aku bilang sama kelem kan kalau nanya ngambih air secomor secomor sudah sambung kematius 12 22 sampai 32 supaya tidak menimbulkan artinya gini menimbulkan kesalahan gitu tetapi yaudahlah maklum itu kan bukan kitab klien kitab kami jadi kita ingin membuktikan aku maklumi itu artinya bertanya sama orang yang mengetahui oke lah kami mengetahui itu karena tidak mengetahui kliennya baca aja apa yang tidak mengetahui bahkan saya lebih paham bibel daripada anda saya tidak perlu buka bibel itu saya buka buka bibel dari tadi itu kepernyataan kamu tetapi kenyataan yang tidak gitu kenyataan yang kita perlu oke kalau 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 kamu meragukan Yesus murid murid lari ya wajar dimana ada manusia yang pernah bangkit dan menunjukkan dirinya dengar dulu dengar dulu dimana ada manusia bangkit menunjukkan dirinya karena itulah sudah sebelumnya tertulis dia akan bangkit lagi sampai kalau kamu mempercaya Alkitab dengar dulu kalau kamu mempercaya Alkitab apakah tidak ada tertulis setelah kamu mempercaya kita sampai selesai dia bangkit menyiapkan tempat bagi-bagi kita mempersiapkan tempat bagi kita kawan kau dan aku bukan bagi kamu bukan itu ada di dalam Yohanes 14 baca dari 1 jangan gelisah hatimu ya bagimu berdaya kalau kita lebih kuat iman daripada aku itu kan anda hanya menyebutkan aja klunya saya menyebutkan ayatnya tepat apakah tidak ada Yohanes menyebutkan itu tunggu dulu makanya jangan dipotong saya ngomong jangan dipotong saya ini pakarnya Bible saya ini pakarnya Bible saya ini anda baca dari ayat 1 apa pesannya disitu buka Bible kalau tidak percaya jangan gelisah hatimu ya percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku di tempat percayalah kepadaku percayalah kepada Allah dan percaya kepada kepadaku kepadaku percaya kepada Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan percaya kepada Yesus sebagai utusan memang itu mau tahu ayatnya Yohanes 17 Yohanes 17 ayat 3 kalau kamu percaya hanya ada satu Tuhan dan percaya Yesus sutusan Tuhan maka kamu akan diselamatkan tapi tidak ada ayat Bible mengatakan percaya Yesus Tuhan kamu diselamatkan tidak ada ayatnya bahkan diusir Ustadz ya iya jadi disitu Yesus mengatakan jangan gelisah hatimu percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku di tempat bapakku banyak tempat tinggal gak Yohanes pernah apa kamu ucap tadi Yohanes 17 ayat 13 eh Yohanes 17 ya tiga inilah hidup yang kekal itu yaitu mereka percaya bahwa engkau lah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus apalagi 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 orang kawan kamu Allah masih awam soal Biblia udah 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 dengan yang lain ada Yesus Kristus yang diutus dia sudah menjelamai demu Rusia kamu ini yang terpena ayat ayat itu di awal bagaimana penafsiran Anda tentang Yohanes 17 3 itu bagaimana Yesus sama Yesus sama Bapak itu pribadi yang berbeda kan tunggu tunggu ini Yohanes 17 kalian percaya ini siapa yang mengucapkan ini Yesus atau Allah yang menurut ada siapa Yesus Allah menurut musik itu doa Yesus beda 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 doa Yesus itu iya untuk murid-murid nya iya tadi ngomong siapa iya ngomong Yesus iya kata kuncinya dari tadi clear dari awal dari kelahirannya Yesus itu adalah Allah kenapa dia masih di dunia dia akan mengucapkan itu supaya manusia itu menyembah Allah kenapa Yesus datang sampai ke dunia ke dunia menjelma jadi manusia kawan dimana menjelma jadi manusia itu ayat mana ayat mana menjelma jadi manusia itu ayat mana mana Yesus ngomong dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia mana bapaknya Yesus ngomong dia akan menjelma jadi manusia dimana cantik kalau khususun khususun ayat ini nanti kalau khususun ayat kawan gini nanti kamu itu bicara hanya berdasarkan dogma bukan berdasarkan apa yang terkendul di dalam bibel kalau kamu tidak berdasarkan dogma tunjuk ayat kalau sudah rekaman saya sebut tadi kalau kamu cerita Yesus cerita tentang manusia karena dia berubah 100% manusia tadi kamu tunjukkan ayat dia tadi semuanya saya pikir di luar daripada akal nalar pikir saya karena kita bergerak tiap hari minggu bergerak kita selalu tiap minggu kawan bahkan seminggu seminggu ada tiga li namanya kita perpulungan atau perkumpul apa kamu ke gereja tiap hari kalau kita ini gini kalau hanya kita banyak di kembet di kele doang di dikeluarkan gitu kita dengar kalau ayatnya memang untuk apa kamu rajin ke gereja kalau bibel hanya di ketek doang enggak kamu baca dengan baik ya maksud saya untuk apa kamu bawa alkitab tapi enggak pernah kamu baca isinya isinya tadi kan gini kawan dari awal kau bilang kau bilang kau dapat kitab dari awal aku bilang kata kunci tadi jangan sebut Yesus lagi tentang manusia ternyata disini ini pernyataan Yesus dia masih dia di dunia nah memang yang kita bahas ketika Yesus di dunia iya kalau kamu menyatakan Yesus di dunia Kristen itu mengaku Yesus di dunia ini sebagai manusia 100% tapi dia Allah kalau tidak mengakui itu maslim tidak mengakui itu karena kenapa muslim itu yang menganggap Yesus terba bisa tetapi kalau ditanya kalau ditanya tadi kamu lupa pernyataan saya tadi saya tadi sudah mengatakan bukan orang islam kalau tidak percaya Yesus itu dapat melakukan keajaiban bukan orang islam bukan orang islam kalau Yesus itu tidak mempercayai Yesus terlahir ajaib itu bukan orang islam bukan bukan itu jadi kita mengakui Yesus itu mampu melakukan apapun tapi ingat johannes 5 ayat 30 31 aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri semua yang aku lakukan sesuai yang aku dengar disitu perbedaan iman kita kawan disitu perbedaan itu pernyataan Yesus itu kan terkulis aku tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri iya sampai situ sampai situlah pemotongan pembicaraan kamu yang kamu keluarkan dia Al-Quran karena kenapa Al-Quran apa itu bukan Al-Quran itu Yohanes 5 ayat 30 Al-Quran gimana saya aku tanya sama kau percay Yohanes 50 berapa tadi ini bukan masalah saya percayai atau tidak bos Yohanes 5 ayat 30 oke makanya kalau ke gereja Alkitab jangan diketek doang dibaca oke oke Yohanes 50 30 oh gimana ada Yohanes 50 ah kau ini ngacu tadi makanya kan gini 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 kawan mana Yohanes 50 Yohanes itu sampai ayat 20 bagus sampai pasal 20 saya tahu sudah catatan gini Yohanes 20 ayat Yohanes itu sampai 21 ngapa sampai 250 iya oke 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 ayat 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 Yohanes 5 ayat 30 ayat 30 oke kamu percaya itu kamu percaya itu bukan masalah percaya atau tidak bos saya ini sedang memberikan bukti sesuai yang kamu percayai tidak mungkin saya memberikan Al-Quran kepadamu gini kawan mendebat kamu pakai Quran itu tidak mungkin karena kamu tidak percaya Quran jadi yang saya pakai itu yang kamu percayai gitu iya gini iya gini kawan kamu membahas film tersanjung tapi kebas di sana live tersanjung gitu di luar luar negeri itu beda gini dengan ucapan yesus kamu percaya tidak dengan kitabmu yang mengatakan yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri apa ya kok tanya lagi orang pemancing menjelaskan kamu ini kalau kamu mempercayai cukup kamu mempercayai tapi kalau mempercayai jangan kegini bukan saya yang harus percaya tapi kamu yang harus percaya karena itu kitabmu ngapain kamu menutup saya harus percaya kitabmu mengatakan yesus berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri kamu percaya iya kan iya percaya nah iya kalau sudah begitu apakah yang dilakukan yesus itu berasal dari dirinya sendiri dia akan minta pertolongan dengan Allah nah kalau dia masih minta pertolongan berarti dia bukan Tuhan karena Tuhan itu tidak butuh pertolongan siapa yang minta tolong sama Tuhan nah kata kamu tadi dia minta tolong kepada Tuhan siapa yang minta tolong sama Tuhan jawab dong supaya jambung siapa yang minta Tuhan bukan level saya ini sudah sudah seber siapa yang minta tolong sama Tuhan kamu ceritakan Yesus dari awal kata kuncinya Yesus kalau sebut kata Yesus dia berubah jenis seperti ini manusia dia akan mencerminkan kehidupan manusia abrol abrol batal eh dekat kamu mengatakan Yesus itu firman hidup apakah Yesus setelah menjadi firman dapat menerima firman jelas karena dia manusia dia manusia manusia dia 100% manusia di 100% Allah itu di situ tidak masuk akal manusia kawan agak itu 100% manusia 100% tukang itu enggak berul tidak ayatnya 100% 100% kalau ada ayatnya bang anda 100 kilo bang anda kalau ada ayatnya saya 100% 100% oke bang anda sebut sebut dimana ada ayatnya kalau Allah peraturan di Indonesia saya akan ucapkan ucapkan kata sahada karena kamu menutup begitu kita kan keimanan dimana ada pernah Allah turun ke dunia menunjukkan iman kalau masalah iman ya terserah kamu maunya kaleng kerupuk saya juga enggak mempermasalahkan cuma kalau kamu mengatakan Yesus 100% manusia 100% Tuhan anda sedang menipu saya bagaimana saya menipu kamu kalau kamu tidak buktikan ayatnya saya sama dengan putih sama pertanyaan secara real sama saya itu sama dengannya gitu dong kamu ini tadi menipu saya begitu saya minta bukti kenapa ngeles bukan ngeles kawan kenapa kamu minta bukti yang aneh aneh sementara saya sedang tidak membahas ketuhanan saya ini kamu tadi mengatakan kepada saya Yesus itu 100% manusia 100% Tuhan ayat mana iya oke pembahasannya begini adanya ayatnya sebenarnya tetapi panjang lebar kita larikan tikau kalau ada saya siap 100 kilo kan sudah kita sebut bang sudah siapa yang memelayani silahkan bukan level saya ini menitamu aja suruh datang kemarin untuk menghadapi saya jangan kamu kamu belum apa-apa kalau bisa di atas abang lagi jumpa saya itunya dia dia lagi lah gimana sih bang 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 dari tadi saya enggak buka-buka bibel kamu bilang saya cuma tahu bayat dia mau abang ada buka bibel ada buka bibel eh google abang bukan baru ini kita buka terlebih 2009 kita kita buka bibel dari tadi aduh bang aduh kok kalau kita kalau kita orang lain bisanya bang dari sekarang kan jaman internet gitu begini tapi bukan gitu caranya gini caranya bang gini bang ardi tolong carikan lawan yang sepadan dengan saya pengardi kalau ini apa ya paham tapi apa apa nggak paham apa pahamnya dimana kenapa Kristen gitu besarnya di dunia di dunia ini apa mengakui mayoritas Kristen di dunia ya di Indonesia ini kita paling besar mayoritas bang bagaimana bisa lebih pintar abang abang bila saya bodoh abang bodohkan saya iya kamu bodoh kristos satu bukan gitu bang jang gitu dong gitu dong gini antikristus 2 yohanes 17 kamu enggak mengakui Yesus datang sebagai manusia akan melengkan mengakui dia sebagai Tuhan itulah kamu antik kristos kom kau kau mau kau bukan kau bukan Kristen tetapi kamu maju maju kalau mau tanya sama Kristen gini gini kawan kalau cinta istrimu enggak cinta gini enggak cinta istrimu sementara kenal istri abang gitu loh karena abang dikeluarga aku abang abang dikeluarga kami kecuali sama kristen kita boleh kita bang tapi muslim cukup abang mengetahui coba jangan abang ngejas itunya dia enaknya oh gitu pola pikir kau ya iya baru simpan dalam hati abang katolik semalam enak kali loh cerita madia jelas ini enak cerita gitu bukan abang mengambil kesimpulan surga bagimu itu hanyalah buset angan iya aku nengaku kristen kalau bilang surga itu buset kan kena semua kristen abang pernah enggak main sama kongal sama kristen yang lain yang yang lebih nyaman pernah kalau pernah abang yang lain jangan abang bilang itu angan angan sama mereka mereka anug itu semua kita ini beragama benar gak us jika kamu mengaku Yesus itu Tuhan kamu diusir 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 kerajaan surga surga mana surga mana yang kutanya surga mana surga yang kebangga maghakan itu surga surga yang ditulis Alkitab yang kebangga maghakan diusir surga ditulis Alkitab iya diusir kamu kau percaya Alkitab enggak enggak percaya jadi kenapa kau tahu bagaimana kau mengatau surga dia Alkitab sementara kau tidak mengetahui itu sementara semua manusia adalah akhir daripada kehidupan manusia atau bahasa tulisan kau yang lari berbicaraan kau cerita surga sesuai Alkitab tetapi kau tidak percaya Alkitab sesuaikan kamu akhir hidup kita kamu selalu menghayal masuk surga sementara teri kau yang terlalu menjabar sekadar kan surga mu udah kuasai surga orang kuasai surga mu cukup kuasai itu pun yang masuk hanya sandal dan pemucukai jadi kamu harus jadi dengar dulu dengar dulu kawan kau lari kau aku 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 baca Alkitab memang ayat berapa iyalah ada baca Alkitab walaupun kau bilang semua itu di masa kamu percaya kau udah baca Alkitab tentu gimana iya dengar surga surga bagaimana di surga di atas orang yang datang padaku ini enggak artinya tuh dengar surga di Alkitab dituliskan kan bagaimana kalau surga di Alkitab dengar 3 wahi 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 walaupun kamu melakui katakan Yesus selamat dimana dia sendiri selamat dengan dulu dengar dulu dengar gini pertanyaan sudah enggak sumsi sekenanya maka begini kodok terlalap kodok terengkawan kalau kita lupa setelah kau jelaskan nanti kita dapat gitu mas kitab ini kawan kodok tipis akan diterima ke surga menang selamat itu ketanya saya kamu mengimamai Yesus sebagai Tuhan ya kalau kami ingin ke Tuhan yang penting kamu surga gitu dimana matris pasal 7 jelas saya enggak bukan iya kau pengen pasalnya kalau kita pingin masuk surganya bukan pasalnya kita pinginkan kita masuk surga kawan gini iya gini kamu iya kau udah percaya alki kau tidak percaya hamal kitab kau tak ditemukan ayatnya lagi kau tidak masuk surga lebih padahal kami kayak gitu lalu lebih capek kayak gitu jadi gini aku tanya sama kau surga yang kupercayai beda sama kita ini hidupan Yesus bukankah kami Tuhan telah berlebuat demi namamu melakukan hal banyak melisat demi namamu mengusir setan demi namamu Yesus kembali menjawab kali ini aku akan berterus keterang kepada mereka termasuk kamu David enyah laku dariku engkau hanyalah pembuat kejahatan aku tak mengenal aduh cinta sebelah tangan tuh kok kok kerti gak kata kata Yesus kamu ngomong apa enggak setara dengan jemaat gereja gabrol kamu kalau saya mantan jemaat gereja jaman yang gembal lagi jemaat gereja mana udah bang ada turun ini saya lupa beli bater yang nyerah aku kusur turun lucu kamu ini udah kami enggak terima orang dogma kita tadi membahas air kamu larunya kesana kesini kesana kesini orang taruh layangan yang dampir putus kamu bukan gitu kamu memaksakan ke hendakmu bukan dari kamu memasak gini 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 memasak ganda gini loh sementara sesendiri enggak mengatakannya dan orang orang sejaman dengan dia menyebutnya dia tusan oke kita omongan mu terus kalau gak mengasak kehendak aku terus ikut omongan untuk ku ucap bersahad ucapkan mu kata sahadat aku tetap percaya itu adalah 10 kata sahadat hanyalah sama aku adalah tiada Tuhan selain Allah itu artinya kata sahad itu ucapkan gak peduli aku ucapkan itu gak ada salah sama kami Kristen ucapkan itu tidak Tuhan selain Allah itu ucapan itu memang benar hanya tidak mengerti jalur kami bagaimana kisah Yesus ceritanya lain bagaimana sama dengar kawan dengar kawan dengar kawan dengar kawan 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 klien atau mau dengar aku dapet dulu foto sama sama kekau gini Nabi Muhammad orang orang yang berjalan kali yang pertama bagi pemakan binatang jijik seperti tikus gitu oh salah kau lebih 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 suci kudar kau bertakur di mamat apa kotak 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 enggak jangan udah tadi begitu makanan aku tanya kotor sudah kotak 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 naik sering mana sol itu sudah jelas kamu dilarang makan itu kan kenapa kamu anggar ya memang jangan ada 10 kontor yang dibatalkan dan menggenapinya oke aku aku isi eh pas kali aku tanya di mamat yang Tunggu 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 toko-toko di mamat itu apa Bagaimana cara larangan makan-makan makanan di mamat toko baca-baca Oh enggak denger dulu dong enggak gitu tahu nggak kau ajar bagaimana cara makannya makannya ajaran dia merupakan dulu kecuali babi hutan itu pernah jaman baru gitu Oke kalau kau baca-baca alkitab sempat waktu kemudian dulu dulu udah dulu dulu kok mengerti R bagaimana makanan yuk ya unggas kau kan baca alkitab atau ikan di air dikandir lanjutnya Hai ah enggak ada larangan unggas di sana Aduh padahal aku bilang datari sama juga ya kau baca Google kau teh kucing teh kucing betah kau wajar bersama-sama berkuat yang sebenarnya karena kamu makanan makan-makanan ya kalau nggak tetang makanan makanan-makanan kami lebih lebih murid mau udang-udang makan kau udah nggak ngomong aja ya terus semiat ya dengar ya di mamat itu ya col makanannya makanan sama kami di air yang bisa makan bersirip dan besisi unggas dia bertonggolo dan bercakar tiga eh bercakar lima di bawah lima itu udah eh e-book masalah ya itu siup tapi kalau dia kalau dia yang berkaitan empat dengur udah dah udah 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 aku udah enggak berinci lagu udah dengarkan aku omokotri maka itu aku penting ngebriji lumalam ini Nah berkaitan empat-diam menyanyasih biak berkuku belah dan menyambia babi kuku belah tapi tidak punya biak nggak bisa makan kuda dengan dulu dengan dulu kuda menyanyah biak tapi tak berkuku belah tapi sama kuda unta dia tidak berkuku belah tetapi menyanyi biak tidak bisa makan unta lele tidak bersisi dan tidak bersirap tidak bisa makan lele udang pun tak bisa makan dia bersisi tapi tak bersirip tahu kan lebih kami makanan lebih lebih arti begini imamat itu lebih kami ikutin Hai B mana tanggapanmu kopi ragu kaleng-kaleng soal enggak lebih komakan enggak babi makan enggak babi makan kamu itulah babi koma tangga itulah rangsang babi makan gua babi makan enggak kamu kami kami udah ucapkan teh kalau babi ku sama anjing bang itu diharamkan kalau babi udah tertulis studi imamat Bang kalau kami babi dis kami nyentuh atau tersentuh dan dijilat kami harus hapus dengan debu tanah dan tahliya Aduh ikut Islam lagi inilah agamamu ya Spanyol baru nyolong kok ngapasim tapi kalau dipakai kata Alquran kau pakai di Alkitab padahal babblos buku terangan lupa tapi kebanyakan Yohana eh keong kau baca Alkitab kau baca di Mahmat hanya dua yang diharamkan saat itu anjing dan babi kau baca Alkitab komitasi kamu makan babi saya kan tanya kamu kamu makan babi atau enggak enggak gini kawan gini gini kawan kok enggak cukup melalas kayak enggak ulertur enggak tadi aku ngunci kau gini kawan aku ngunci kau mau ngapus tuh Ustadz dan kiai hanya ngunci kau itu kok enggak mengerti Alkitab udah baca Alkitab kok pikir gampang baca Alkitab tulip peneta yang udah 20 tahun pun mengembal tak kersanggup dengan baca Alkitab tapi mengatakan tentang Kristen Bagaimana pengapun loh David David terunggulat kaget kokan-kaget kokan-kaget kokan-kau baca imam besok obat imamat ayat Alkitab imam yuk dimana patut tetap semangat turun dululah kamu ini David maik Nek nanti bentar tuh runtuh ada komal tiga lagi berbeda ngomong-ngomong lagi tapi kok takut kau bahasa gitu gitu loh jangkau ngaku-ngaku nggak ada yang kamu bisa kita kebuka sekali dua kali komal ini jangkau baca-baca udah hafal Google ya kau buka alatik kucing itu semua kamu tek-kucingnya akuran lebih sekutip di Google tapi tak aku tak mau nyenggol aku tak ngerti-ngerti aku peratur hukum sini matangnya jangan senggol 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 nanti mayorita adukah gelap kita nanti bang di demo kita besok kita usaha kita besok bisa lebih menang beras kita besok nanti udah di demo semua besok sama rumah sih kita enggak berganggu tapi jangan kau aku aku kode baca kita menangkannya itu segitu kita sebut kok bingung masuk jauh-jauhnya ternyata kok baca imamat aja pun kejadian keluar imamat baru ayat pasal ketika baru kitab ketiga kok kau udah bingung tadi kau ngaku baca dalik kita sampai Wahyu baru pasal ketiga aku udah bingung telapkan kelamaan aja maanjik jenggu bingung kalau membaca aku begini udah baca alkitab segala macam baru kitab ketiga kode bingung tentang ajaran makanan sama Kristen gitu loh dia bingung nggak bingung kita sebelum teman matahari nggak boleh kita dijilat dijilat yang najis kita harus usap-usap itu sebelum teman matahari kalau klik ya udah maka dijilat Oke lah banyak Kristen bilang gitu kalau gila dan babi untuk menutup tapi dimakan enggak Hai sama doang Hai siapa makan Hai ini orang Kristen capek bisa memang kita harus di tempat tua orang makan pesta kematian aja harus ada kalau kesebut kalau kesebut kalau kesebut sama abang dip di pesta kemarin mawar itu enggak minta bayi bang minta celeng tabung celeng babi hutan kau bilang orang jauh muslim sana bang abang tersinggung enggak muslim makan aku nggak mau sebut orok nomang kitabnya yang kita ikut kitab itu benar bang makanya kepercaya di mana dimana ramah semakan nah kamu udah tanya semestinya parah Aduh Bang saya nggak mau cowok yang ucap muslim Bang makan babi makan babi Bang gila tenga beliau kamu udah dilarang mas makan hai abang pernah dia aku makan kamu nangis kamu ketemu juga di banget aku gitu abang pernah dia aku makan babi aku pernah penglihat aku banget babi kita belum ketemu pun pernah mayoritas kerustan makanan buah muslim pun anda makan babi babi gak bisa dimakan seleng bisa baby hutan paruh babi hutan bisa dimakan nggak mau aku ya tambahan kawan kamu harus sadar itu kecuali babi hutan babi hutan bisa dimakan itu kau makan namanya babi babi nggak masuk ke muslim bisa nggak makan babi hutan itu maksudku kalau apabila terkesan ada makan babi babi yaitu karena nggak aku dan kenapa nggak pernah lihat deh kau bilang nanti kau muslim-muslim yang terlalu banyak-banyak pesta banyak ya aku takun harus makan babi iya di sini di kampung ini pun banyak-banyak muslim banget makan babi tapi dibilangnya bukan babi nih celeng kata dia celeng itu tau bang celeng babi hutan bahwa Bali Iya tapi kau bilang nanti muslim makan babi kan sakit hati tapi kok itu gitu kan gini Bang gini nyong aja nyong aja udah ada sayampuni kamu semoga kau di jama Tuhan